musik 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 hello oke kembali lagi dengan gue Firhan, kali ini gue mau bikin kue coklat microwave kue coklat microwave ini gampang banget karena membutuhkan waktu cuman ngocoknya ngocok hahaha ngaduk maksud gue ngaduknya 3 menit microwavenya paling 1 menit sampai 2 menit gampang, jadi kalo lapar tengah malam tinggal liat nih gue microwave cara bikinnya gampang banget yaitu sendok, iya ini sendok ini namanya dinner spoon atau sendok kita membutuhkan yang namanya tepung terigu ada susu ini susu sapi bukan susu tangga, kalo pake susu tangga digampang atau diarak oke sekarang itu gak lucu ini gula, gula putih ini cocoa powder atau coklat bubuk ada minyak minyak sayur ini ada baking powder dan ini ada yang namanya gula halus gue mau kasih tips sama kalian, pasti kalian bingung antara baking powder dan baking soda baking powder itu adalah baking soda yang dicampur dengan cream of tartar jadi dia bisa aktif berdiri sendiri kalo baking soda jadi kalo baking soda ya cuma baking soda dia baking soda tuh harus aktif dengan acid atau coklat, kayak gitu pintar gak gue? sama garam disini juga gue buat jadi lebih enak lebih rasanya tuh lebih nyem nyem ada namanya milk chocolate wuhh dia menurut enak inget catat, ambil kertas buruan sekarang buruan, ambil oke, cuma butuh 1 tepung ya, 2 3 4 5 6 sendok makan tepung sekarang ini cocoa powder nah cocoa powder gue lebih demen kalo disaring dulu ya soalnya ini agak sedikit kasar kayak omongan gue 1 2 3 4 4 sendok makan cocoa powder tinggal tak 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 ini gampang saring 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 udah disitu gue abis itu kita masukkan gula gula gue pake 4 sendok makan 2 3 4 ini tuh easy peasy tau gak sih terus masukin ini baking powder baking powder baking powder itu kita masukin setengah sendok makan eh setengah sendok teh sorry karena ini gue pake sendok makan karena berhubung gue pinter bro pinter dikit sih gue masukin ya setengah sendok makan ya ya kira-kira aja lah ini ini tangan gue udah ada tangkaran tuh 1 sendok makan oke, abis itu apa lagi? oh garam garam ya pinch lah pinch itu cuma se... nah seperti itu nah seperti itu kalau ini kan karena gue pake ala-ala gitu ya biar cantik dipelem lu paham lah 1 2 3 4 fungsinya garam itu untuk memberi rasa gurih pada makanan kita karena ada kue jadi kue itu yang biasa kue kuehan yang pake coklat yang pake susu-susuan yang pake krim pasti wajib pakein garam biar balance tinggal diaduk gini jadi kita campurin dry ingredients atau bahan keringnya dulu nah udah gitu masukin dulu udah ini dry ingredients ya tuh udah sampai tercampur udah keliatan kan nih cake coklat nah sekarang kita masukin susu siapa sih gak sih gak suka susu 1 2 3 4 5 6 7 8 udah kayak ada es deh gue ngitung ya kayak kayak lagi aerobik nah aduk oh iya minyak jangan lupa minyak minyak kita pake 4 sendok makan 1 2 3 4 ini gue pake minyak sayur ya oke ini tinggal diaduk doang ini gue rasa ini kurang liquid nah it's okay kalo kalian kurang liquid kayak gini nih nah gue jadikan kita belajar bersama ya tuh kayak gini tuh kok keras banget ya gak usah rebet kasih lagi susu lagi tadi udah ada 8 sendok makan kita kasih sekitar 3 sendok makan lagi 1 2 3 oke kita aduk lagi ini gue rasa enaknya pake sendok deh nih oke nah ini gue pake sendoknya deh biar enak biar mempermudah kalian juga ngeliatnya oke ini kita sisihkan dulu ya nah tuh kan udah enak nah gini doang tuh ini cake nya tuh hmm wanginya hmm coklat bukan wangi yang lain ini wangi banget wow kayaknya gue mau agak sedikit berminyak-minyak lagi deh biar lebih moist fungsi si minyak ini bikin moist juga loh gue mau kasih tadi udah 4 sendok makan gue mau kasih 2 sendok makan lagi biar lebih moist oke nah tuh ini kayak mainan ya gue cuman ini beneran loh jadi enak tuh nah gini doang siapin mug mug atau gelas keramik kayak gini beda kencangan ini ternyata nah nah mulu gue hmm tinggal taruh di gelas atau enggak kalian sebenarnya mempermudah adalah ngaduknya di gelas langsung sih gak musti dalam bol kalian susun cuma kan gue biar kalian lihat kayak gimana teksturnya jadi gue harus pindahin ke dalam gelas ke dalam bol maksud gue ke dalam gelas hmm nah oh ternyata kalau misalnya gelas kalian lebih besar kalian bikin 3 resep kasih 2 resep resep yang ini dikali 2 nah dan disini gue punya apa ini namanya milk chocolate cuman gini doang potek potek taruh ke dalam taruh ke dalam dorong ya masukin 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 terus masukin dorong masukin 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 kaya bolu gitu yang cair-cair udah habis itu kita make craft sekitar 1-2 menit jadi deh oke kita taruh ke make craft langsung aja kita set oke ini persementara gue make craft sekitar 1-1,5 menit dulu kalau misalnya dikira kurang kaya terlalu masih cair kalian bisa make craft lagi setengah detik setengah detik eh setengah detik 30 detik maksud gue setengah menit oke gue mau cek wooo aduh ngembang kan oh ini kayak gitu tuh kalian bisa lihat deh tuh atasnya masih agak sedikit basah nah gue mau coba make craft setengah menit oke gue make craft setengah menit 30 detik nah disini gue udah siapin apa namanya apa ini namanya gula halus buat garnish aja biar cantik pakai garnish sedikit nape kan biar kagak pucat-pucat amat mendakin kalian juga bisa by the way kalian bisa ganti si gula putihnya pakai brown sugar tapi brown sugar nya bukan gula merah yang buat pempek ya maksudnya yang bunder gitu tapi pakai brown sugar yang bubuk yang biasa buat kofi nah udah tuh udah belum dipanggil Assalamualaikum dulu ya oh my god looks at that tuh cake microwave ini kayaknya udah deh gue pengen-pengen dulu kayak gak apa-apa ya apa gue microwave lagi ya kepo gak kalau setengah menit lagi bakal kayak apa coba yuk setengah menit lagi ya setengah menit jadi total 2 menit kan gue udah bilang 1-2 menit berarti bener dong gue oke bolak-balik kayak setrikaan duduk kesini duduk kesini ya itu gue sekarang olahraga oh iya kalian juga bisa pake selain pakai microwave kalau di rumah gak ada kalian bisa pakai oven kalau pakai oven cukup lama sih sekitar 15 menitan dengan suhu 180 derajat dijamin mateng tapi teksturnya beda dia teksturnya kayak brownies nanti kalau pakai oven tapi tetep enak tenang aja oke bismillahirrahmanirrahim oke why microwave is done oh my god ini cantik banget gue tinggal kasih ya ilah ini doang nih berumur takut kotor ya jadi kagak PR gue ngebersihinnya ini gue sisihin gue taruh tisu kayak gini nah kasih gula deh mampus tuh gula kan adek adek jekiran ya Allah beneran gak ada ahlaknya emang gue bismillah kurang lagi dulu pakai tangannya kayak lagi mainan ya tapi ini beneran kok sumpah sumpah ini jadi enak gue gak bohong nah buang buang kick microwave jadi kepo kan dalamnya kayak apa nih gue bakal kasih tau ke kalian uuuh uuuuh 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 eeeah wow 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 enak sumpah ini banginya aduh ini kalo lagi kagak puasa ya pengen gue makan ini buat buka puasa kalian enak banget loh Tuh-tuh, ada coklat-coklatnya, ada gula-gulanya Gimana kagak ngilar coba kan? Ya Allah, ini kayaknya gue salah deh bikin ini pas lagi puasa, ini gue salah nih Gue bisa-bisa langsung Allahumala kesuntuh ini Aduh, ini anget Satu lagi, kalian bikin ini pake es krim Kalian tinggal beli tuh es krim di supermarket, vanilla es krim ya Terus kalian tuangin nih ke piring ini, cocol nih pake es krim Kayaknya gue maruh deh ini, puasa gue setengah doang, gak halanya Yaudah, nah beneran gak sama sekali ya Nah, kayak gini, jadi, oke Gampang kok kan? Gampang banget, gak pake ribet Cuman omongan gue ribet tapi kalian pasti paham Pokoknya kalian harus coba di rumah, jangan sampe gak dicoba Karena ini udah gampang, gue jelasinnya bener-bener detail Gue kasih tips-tips yang cukup membantu juga Oke, jangan lupa like and subscribe Sama komen di bawah Mau apa lagi sih yang gue masakin Kayak menu-menu simple yang bisa kalian tiru di rumah Atau mungkin menu-menu yang bisa buat jualan Atau menu-menu yang lagi Lagi-lagi-lagi-lagi in banget kayaknya ya Apa? Comment di bawah Comment please Oke, thank you so much Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax